Intro Koalisi Partai Politik Timpemenangan Daerah Pasangan Calon Presiden Wan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Provinsi Kalimantan Selatan Optimis dapat memendangkan satu putaran di Kalimantan Selatan Ini dibuktikan dengan banyaknya warga yang hadir Wayah menyambut kedatangan Calon Presiden Nomor Urut 2 Di Banjar Baru, Kalimantan Selatan Koalisi Partai Politik Timpemenangan Daerah Pasangan Calon Presiden Wan Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka Provinsi Kalimantan Selatan Optimis dapat memendangkan satu putaran di Kalimantan Selatan Ini membuktikan dengan banyaknya warga yang hadir Wayah menyambut kedatangan Calon Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto Dan melakukan pidato politiknya di Gedung Olahraga Rudi Rasnawan Di Jalan Trikora Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Banjar Baru, Kalimantan Selatan Jelang Kamarian Sabtu 20 Januari 2024 Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Selatan Ibnu Sinawetakoni Prima TV memadahkan Sangat luar biasa orasi politik yang disampaikan Prabowo Subianto Membuat warga yang membludak ini semakin mantap memilihnya menjadi Presiden Yang mempati kampanye hari ini ya Pak Aduh luar biasa antusias peserta kampanye hari ini ya Membeludak tumpah ruah Gor Banjar Baru ini Dan kami berharap kehadiran Pak Prabowo itu mengobati kerinduan warga dan masyarakat Kalimantan Selatan Semoga dengan kehadiran beliau makin mantap untuk memilih Prabowo Ibrana Sangat rasional ya Yang pasti kan ikan yang dilanjutkan Dilirisasi, sawit, disolar, berdasar koman patah sempat daya alam Saya kira beliau sangat berpengalaman dengan ini Saya kira untuk masa depan Kalimantan Selatan ada di Prabowo Ibrana Ketua DPD Pan Banjar Masin Hari Wijaya menyatakan Kehadiran Prabowo Subianto ke Kalimantan Selatan Menambah semangat untuk memenangkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran di Banua ini Sangat luar biasa Dan ini menjadi spirit kami Untuk lebih lagi, lebih get lagi untuk memenangkan pasangan calon presiden nomor urut 2 Target kami satu petang Hari Wijaya berharap warga bisa menjaga Keamanan wan kedamaian dalam pemilu tahun 2024 ini Sehingga pesta demokrasi bisa berjalan dengan sukses Wan berjalan penuh kekeluargaan